Pemirsaan Nenek Cici kembali hadir di pengadilan negeri Bandung pada seseorang untuk menjalani sidang mediasi kedua terkait gugatan empat anaknya menuding dirinya menjuarisan peninggalan ayah mereka secara diam-diam. Meski berharap berdamai, Nenek Cici siap menjalani sidang mediasi kedua, namun tidak ada titik temu sehingga mediasi akan dilanjutkan secara internal keluarga. Dengan didampingi seorang anaknya yang juga tergugat dalam kasus sama serta sejumlah kerabatnya, Nenek Cici kembali mendatangi gedung pengadilan negeri Bandung selasa siang. Nenek Cici menjalani sidang mediasi kedua terkait gugatan empat anaknya yang menuding dirinya telah menjual warisan peninggalan ayah mereka secara diam-diam. Kepada sejumlah wartawan, Nenek Cici menyatakan masih berharap berdamai dengan empat anaknya yang menggugat. Meski gugatan akan dilanjutkan, ia siap menjalani persidangan tersebut. Sementara itu, satu dari empat anaknya, anak Nenek Cici yang merupakan penggugat, Aji Rusbandi, membantah mereka menggugat ibunya karena ingin menguasai hasil penjualan tanah tersebut. Mereka menggugat karena merasa tidak dilibatkan dalam jual-beli tersebut. Selain itu, mereka menilai harga tanah tidak sesuai. Aji bersama ketiga saudaranya juga mengaku ingin melindungi ibunya dalam jual-beli tanah tersebut. Untuk membantah harta warisan itu buat kami. Jadi kami hanya membatalkan anaknya. Pak, itu kenapa dibatalkan? Karena sesuai harga atau gimana? Satu, kami tidak mengetahui. Kedua, harga juga tidak sesuai. Karena ibu sekarang menurut kami sedang dimanfaatkan orang. Jadi hasilnya itu bukan buat ibu. Udah mungkin udah proses kesana. Jadi hasilnya itu dapat di tempat yang lain. Sementara itu, hasil mediasi kedua tersebut tidak menemukan titik temu. Proses mediasi akan dilanjutkan secara kekeluargaan untuk menentukan kelanjutan gugatan tersebut. Nenek Cici yang berusia 78 tahun terpaksa mengikuti sidang mediasi di pengadilan negeri Bandung. Setelah digugat empat anaknya yang menuduhnya telah menjual harta warisan peninggalan suaminya yang telah lama meninggal. Meski telah digugat, Nenek Cici memaafkan keempat anaknya tersebut.